Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill Seperti yang teman-teman lihat di layar Kali ini kita akan mengkritik para youtuber-youtuber yang mengaku Kristen Yang mereaksi lantunan Quran dari saudara-saudara muslim Yang mereka sendiri tidak mengerti artinya Dan untuk menarik saudara-saudara muslim Mereka menggunakan judul-judul yang bombastis Yang menunjukkan bahwa lantunan Al-Quran itu sangat menabjubkan Dan mereka menggunakan emosi untuk menarik keperhatian para viewernya Dan jika saudara selidiki Kebanyakan dari mereka sebelum mereka berkomentar tentang Bagaimana saudara-saudara muslim melantunkan Al-Quran Viewer mereka tidak terlalu signifikan Tetapi ketika mereka mere-act Islam dan lantunan Al-Quran Viewer mereka melejit tajam Mungkin ada teman-teman yang berpikir bahwa saya sedang iri Atas keberhasilan mereka Memiliki banyak subscriber dan viewer Tetapi yang menjadi concern saya adalah Bagaimana mereka menggunakan kata katolik Kristian untuk menarik para viewer dari muslim Yang masalahnya kebanyakan dari mereka tidak mengerti bahasa Arab Dan mereka cuma mendengarkan lantunan Dan dari lantunan-lantunan itu Membuat mereka bersedih Dan bagian itulah yang paling menarik Dan jika teman-teman melihat di kolom komentar dari video-video mereka Kebanyakan saudara-saudara muslim Memuji apa yang mereka lakukan Dan dari situlah Para subscriber berdatangan Berikut ini saya akan menunjukkan Beberapa video reaksi mereka Terhadap lantunan Ayat Al-Quran Ingatnya Saya sedang mengkritik Para youtuber-youtuber kristian Yang menggunakan kristianan Untuk mencari para viewer Dan subscriber Terima kasih telah menonton Kita baru saja menyaksikan Bagaimana seorang youtuber Meriak Satu Bacaan Quran Yang mana Youtuber ini sendiri Tidak mengerti artinya Dia cuma mendengarkan lantunannya Saya curiga Youtuber ini Akan merasa terharu Melihat video berikut ini Karena saya yakin Dia juga tidak mengerti Apa arti Dari Lantunan ini Begitu juga youtuber Yang ini Terima kasih telah menonton Terima kasih Begitu juga youtuber yang berikut ini Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana Para youtuber-youtuber ini yang mengaku Kristen Membuat reaksi terhadap lantunan ayat Al-Quran Yang membuat mereka terharu Sementara mereka sendiri tidak mengerti artinya Lagipula jika mereka mengerti artinya Apakah mereka akan menangis ketika mendengar bunyi ayat berikut ini Surah 98 ayat 6 Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab Ingat ya, ahli kitab itu Yahudi dan Kristen Dan orang-orang yang musrik Akan masuk ke dalam neraka Jahanam Mereka kekal di dalamnya Mereka itu adalah seburuk-buruknya mahluk Saya ingin bertanya kepada para youtuber-youtuber Kristen ini Jika mereka mendengarkan lantunan ayat ini Apakah mereka akan merasa terharu dengan lantunannya? Jika menurut saudara, monyet adalah binatang yang paling buruk Yahudi dan Kristen adalah lebih buruk daripada monyet Apakah kalian masih terharu mendengarkan lantunan ayat tersebut? Oke teman-teman Demikian video kita kali ini Semoga video ini dapat memberi pencerahan bagi teman-teman Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain Tuhan memberkati Jangan lupa bagi teman-teman